Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya, Oki Pasatio di Oki Pasatio Channel. Ya, hari ini kita akan belajar, dirilis cara belajar komputer untuk Tuna Netera. Ya, 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 saya tahu, saya tahu. Ini channel pribadi saya, jadi ada dua listnya, ada untuk rekan-rekan profesional HR, dan juga untuk teman rekan-rekan atau sahabat-sahabat Netera yang ingin belajar. Nah, hari ini saya akan lebih untuk sahabat Netera dulu ya, teman-teman ya, dan rekan-rekan HR nanti ya, saya akan naruh videonya juga. Tapi sebelum saya mulai, seperti biasa, dukung ya channel ini ya. Semakin berkembang, semakin banyak video yang bisa saya upload, semakin bisa menjadi perpustakaan. Nah, ini tujuan saya. Saya ingin membuat channel saya sebagai perpustakaan. Ya, baik, langsung saja. Teman-teman sahabat-sahabat Netera, dimanapun kalian, kembali dengan saya. Kita hari ini akan coba mulai di episode pertama, perdana, untuk belajar komputer, belajar mengenal komputer. Yes, kita belajar sama-sama, kita mulai mengenal, dan sampai kita, teman-teman, minimal bisa membuat suatu dokumen, atau suatu artikel, atau apapun lah itu. Ya, dari awal kita akan belajar dulu adalah keyboard. All right, ini keyboard. keyboard yang sekarang sih agak menyedihkan buat saya, karena ya, 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 dengan bodi laptop yang semakin ringkas, ringkas, ringkas apa ringkas ya bahasanya, dan ringan tentunya, kecil, bisa dibawa kemana-mana dengan nyaman, di baga itu pakai tas jinjing, tas selempang, tas ransol, tidak memberatkan, bisa dibuka di, gimana, di coffee shop. Masih bisa ya? Haha, itu saya dulu sering disana, cuman nggak tahu sekarang masih bisa apa nggak. Oke. Karena laptop sekarang itu, teman-teman sahabat-sahabat Netera, laptop sekarang itu lebih memutamakan performa, atau kinerja, terutama untuk baterai. Ya, ada yang namanya Evo, Intel Evo, Evo, PFO, Evo. Itu syarat utamanya adalah daya tahan baterai, itu bisa tahan di atas 10 jam. Bahkan, tapi kadang-kadang juga ada yang curang diproduksi, boleh, kan syaratnya daya tahan baterai di atas 10 jam. Dikasih 10 jam setengah, 10 jam, ya 10 setengah jam. Boleh nggak? Boleh, ada yang dikasih 10 jam. Curangnya di situ, kadang-kadang ya. Oke. Tapi saya nggak akan bahas itu. Ini karena terkait keyboard, jadinya keyboard-nya macam-macam, teman-teman. Ada yang full size keyboard, ada yang, apa bahasanya, setengah size, setengah keyboard, atau gimana, nggak tahu ya, bahasanya apa. Tapi yang saya punya, laptop yang saya punya, ini ada laptop saya, saya nggak disponsorin, saya tidak di-endorse, saya tidak diberi, saya tidak dipinjamkan, ini money saya beri sendiri, itu ada Asus Zenbook yang saya pakai. UX 433FA. Angka 4 setelah tombol UX. UX itu biasanya identik dengan jenisnya, Ultrabook. 4 itu adalah ukuran layar. 1433, tapi saat ini yang hilangkan, biasanya ini 433, atau kalau yang 13-in, 333, 15-in-nya 533. FA itu biasanya kode di mana, apakah ada dengan, apa, yang graphic, sorry, apa namanya, graphic card, segala macam, kayak RX, berapa-berapa, atau MX, atau apalah itu, GTX gitu ya, RTX, GTX gitu. Itu untuk graphic card. Nah, yang saya punya, FA, tanpa graphic card. Oke. Layarnya ada 14-in, teman-teman. Layarnya ada 14-in. Di bodi yang sebetulnya untuk 13-in. Jadi, layar 14-in ada di bodi 13, pengaruh utamanya adalah ke keyboard. Keyboard-nya tidak lengkap. Yang saya temukan, minimal ada 5 lah. 5-5 fungsi tombol yang dihilangkan. Bukan dihilangkan 100%, sih tidak. Tetapi, harus dikombinasi dengan tombol lainnya, untuk masuk ke tombol itu. Misalkan tombol, yang paling gampang ya, yang paling kerasa itu, ada tombol aplikasi. Tombol aplikasi itu biasanya adanya di, apa namanya, di tengah-tengah antara tombol up dan kontrol sebelah kanan. Apa sih tombol aplikasi? Tombol aplikasi itu, teman-teman, itu kalau untuk, apa namanya, teman-teman non-disabilitas, menggunakan tombol aplikasi, itu dengan tombol klik, mouse klik kanan. Klik kanan di mouse-nya. Untuk nampilin menu, seperti menu, menu untuk copy, untuk salin, untuk motong, tempel, dan untuk open, membuka dokumen itu sendiri, untuk menu, untuk mengirimkan, misalkan ngirim, ke Bluetooth, atau ke mana, jadi itu biasanya nombor aplikasi. Kita coba ya, sebentar, saya tekan insert, atau NVDA 1, untuk input, tel on, jadi kita bisa tahu, apa yang kita tekan. Kalau di laptop saya, tombol aplikasi itu, digantikan dengan tombol, FN, kontrol kanan. Itu, application disebutnya. Ada juga yang bilang, katanya bisa juga dengan tombol, shift, F10. Kita coba ya. Sebentar, saya hitung dulu. Oke. Biarnya shift, plus N. Jadi, biarkan tidak, untuk menu aplikasi, tetap, kalau saya, biasanya dengan tombol, FN, kontrol kanan. Application. Saya tidak bisa menunjukkan, nanti saya akan menunjukkan, di video berikutnya, setelah kita masuk, tapi ini kita masih penganalan, jadi, penandul. Oke. Oke. Lalu, tadi, tombol yang hilang kedua, tadi, tombol yang hilang kedua, adalah tombol home. Digantikan tadi, shift, plus F9, gitu, untuk kembali ke home. Dan, tombol N, shift, F10, untuk, ke akhir dokumen, dan scroll up, patch down, patch up, dengan shift, F11, dan F12, gitu ya. Itu yang hilang, tapi bisa digantikan, oleh tombol N, dengan kombinasi, dua tombol. Oke. So, keyboardnya, seperti biasa, di, ada, tiga, di bagian paling atas, itu ada tombol, di pojok kiri ya, kita mulai di pojok kiri, teman-teman, kita ada tombol escape, di escape, lalu ada, bawahnya ya, saya ke bawah dulu, atau ke kanan dulu ya, ke kanan dulu deh, escape, terus ada F1, mute, jangan saya tekan, nanti kalau saya tekan, ke mute, oke. Nanti suaranya hilang. Lalu ada F2, untuk volume down, ya, F3, untuk volume up, oke, F4, untuk kecerahan, dia menyebutin, F5, yang F4 itu kecerahannya, diturunkan, F5, dinaikkan, oke, F6 itu kunci, ya, biasanya kunci mousepad, kunci pointer, F7, untuk biasanya, untuk menunculin, kayak, fungsi layar, segala macam, Windows 1, Windows 1, Windows 1, nanti, ini saya tekan, F8, F9, home, F10, F11, F11, patch up, heads down, print screen, insert, ini Nvidia, tapi sebenarnya, kita toko tombol insert, delete, lalu sebenarnya, tombol power, saya enggak bisa tekan, teman-teman, ya, di power, karena kalau saya tekan, akan mati, power, oke, di bawahnya, di bawahnya, escape, pojok kiri atas, di bawahnya escape, ada tombol graph, graph, lalu 1, 2, 3, berikutnya, sampai ke, 0, lalu ada, sebelah kanannya, 0 ada, dash, atau garis, garis strip, sama dengan, lalu ada BXPS, sebelahnya, BXPS, ini cukup besar, BXPS-nya, oke, bawahnya lagi, ada top, ya, lalu ada huruf, object, dari, Q, W, I, R, T, Y, nah, ini, kalau teman-teman tahu, disebut, QWERTY, inilah QWERTY, berapa ya, ada, 6, 6, 6, huruf di awal, biasanya dipakai di, di Amerika, kalau Inggris, beda lagi, oke, lalu ada, I, O, P, left bracket, kurung kerawal buka, left bracket, kurung kerawal tutup, nah, di bawahnya ada enter, saya nggak bisa tekan, lalu, ada tik itu, ada kutip, 1, ada semi, titik, koma, L, K, huruf H, G, F, D, S, D, nah, ini, saya, sampai ke huruf A, itu ada, dari tadi, tombol, red bracket, atau kurung kerawal tutup, bawahnya enter, ke kan, ke kiri ya, teman-teman ya, dari itu, ke tombol enter, ke kiri, ke sebelah kiri, sampai ujungnya ada, adalah caps lock, di sebelah kirinya A, caps lock, ini untuk, mengunci, huruf, sehingga kita jadi huruf besar semua, oke, lalu di bawah, caps lock, ada shift sebelah kiri, left shift, ini fungsinya juga, nanti banyak, nanti saya akan bedah satu-satu, tapi sekarang perkenalan dulu, Z, Z, tapi Z, X, C, ini ke kanan teman-teman ya, ini ke kanan, V sama B, sama ya, ini saya tekan huruf B, B, N, M, koma, titik, dot itu titik, atau, kalau ada juga di, josh, itu kalau nggak salah dibilangnya period, ada titik, titik itu disebut dua, ada dot, atau bisa juga disebut dengan period, period, slash, ini ada shift sebelah kanan, oke, lalu ada panah kanan-panah kiri, right arrow, panah kiri, panah bawah, panah atas, right control, control sebelah kanan, tombol right alt, atau tombol alt sebelah kanan, spasi, alt sebelah kiri, windows, Fn dia nggak sebut, jadi, di laptop, di laptop, eh sorry, di keyboard, baik itu di laptop, maupun di PC, tombol yang ada dua, itu adanya di tombol shift, tombol control, tombol alt, selebihnya satu, hanya tiga ini yang dua, oke, ada shift, kanan, shift kiri, control kanan, control kiri, ada alt kanan, alt kiri, bahkan, di beberapa laptop, tombol alt kanan, dan alt kiri, itu dibedakan fungsinya, ya, jadi, keyboard, tak kesan sederhana, tampilannya begini, tapi ketika kita kombinasikan, dengan tombol lainnya, itu, bisa berbeda sekali, antara satu laptop, dengan laptop lainnya, bahkan, di luar windows, teman-teman, di luar windows, ada namanya macbook, Apple punya, itu keyboardnya, jauh-jauh lebih sederhana lagi, dibanding keyboard yang ada di windows, alt, comment, alt itu, diganti dengan, dengan pembawa comment, comment kanan, dan comment kiri, itu berbeda, fungsinya, gitu, sepintas, jadi, keyboard, antara laptop satu, dengan laptop lain, fungsinya berbeda, bahkan, misalkan, kayak di, brand lain, gitu ya, karena saya ada responsori, jadi saya tenang-tenang aja, saya menyebutkan ya, bebas, di brand Lenovo, misalkan, di Lenovo, untuk memindahkan performa, itu bisa dengan huruf, tombol Fn, plus Q, atau Fn, di tombol Asus, Fn, plus apa, jadi, jadi, perintahnya enggak sama, antara satu laptop, dengan laptop lainnya, perintahnya enggak sama, tetapi, fungsi yang dituju, biasanya, ngirip, ya, untuk menaikin performance, atau menaikin apa, gitu, ini saya matikan lagi, tombol, apa, input tell off, ya, biar, enggak, ini, ya, jadi, input tell off, jadi, ketika input tell off, input tell-nya dimatikan, maka, ketika saya menekan tombol escape, dia tidak akan menyebutkan, itu escape, atau apapun, ya, oke, sementara ini dulu, untuk pengendalian keyboard, ya, nanti, teman-teman bisa menghubungi saya, saya akan taruh, di deskripsi, untuk, email saya, atau, apa, ya, Instagram saya, Twitter saya, teman-teman bisa, bisa lihat di situ, nanti teman-teman bisa, hubungi saya, like, komen, share, ya, untuk mengembangkan, mengembangkan channel ini, bantu saya, untuk mengembangkan channel ini, ya, saya banyak video, untuk teman-teman, ya, demikian, video kali ini, mohon maaf, kalau ada kurang, kita sama-sama belajar, salam, Oki Presetio, out, Sampai jumpa di video, seboBB, withos, Terima kasih.